Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda, karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Najib Razak digesah untuk menjelaskan mengapa dia sebagai Menteri Keuangan sewaktu pentadbiran BN memberi layanan berat sebelah kepada kontrak terutama projek kapal tempur pesisir LCS Busted Nava Sipian Senderang Berhad BNS Dalam kenyataan hari ini, setiap usaha publicity DAP, Tio Niching berkata charge penghantaran lewat bagi setiap LCS dihadkan kepada RM 180 juta. Tio berkata, jawatan kuasa kira-kira uang negara PSC menyatakan bahwa kerajaan persekutuan berhak menuntut ganti rugi tertentu dan ditetapkan LED sebanyak 116.54 juta ringgit menjelang 31 Disember 2019 karena penghantaran LCS pertama sudah lewat 245 hari. Berdasarkan anggaran kiraan jumlah tersebut, sehingga 31 Julai ini Tio menyatakan LED itu boleh mencecah Rp 582.12 juta ringgit Penghantaran LCS 2, LCS 3, dan LCS 4 juga lewat Penghiraan muda akan menunjukkan bahwa menjelang Julai 2022 Jumlah LED mengikut hari untuk LCS 1 hingga LCS 4 sepatutnya Rp 1.57 bilion Tetapi jumlah LED yang boleh dituntut oleh kerajaan hanya RM 671 juta Disebabkan oleh had RM 180 juta LED bagi setiap kepal Apakah rasionalnya untuk memasukkan had RM 180 juta dalam kontrak Yang hanya menguntungkan BNS dan meletakkan kerajaan Dalam perbuatan yang sangat merugikan soal alih parlimen kula itu